assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya para penghobi dan pecinta tak berlampot kali ini kita akan review jambu kristal putih ya kristal putih ini stok lama teman-teman terlihat dari batangnya udah besar banget tiga ada tiga itu batang utama di sebelah kanan yang dua tinggi ini adalah batang batang baru nah memang ini agak di saya taruhnya di bawah pohon ya teman-teman jadi memang kurang efektif kemudian ranting-ranting susu ranting air ini kita sambil ngecek-ngecek ya terlihat sebenarnya sih kesegaranya itu terlihat ketika ada daunnya kecil-kecil nah ini daunnya kecil-kecil teman-teman berarti membuktikan bahwa dia enggak seger jadi daun-daun yang sudah tua atau perkerat nah kita buang-buangin karena dia juga membuat apa ya menyerap nutrisi teman-teman nah oke jadi ranting-ranting airnya kita buang-buangin terlihat kemudian kita kotek-kotekin ujungnya harapannya muncul tunas baru ya biasanya dari tunas baru itu seberapa daun kemudian muncul calon bunga ini belum terlihat teman-teman belum terlihat nah kemarin kita kasih di atasnya kita kasih media tanam tambahan biasanya sih sebulan sekali cuman kemarin kemarin kelewatan sih lama banget kita enggak kasih-kasih nah seperti itu oke oke ya iya jadi daun-daun tuanya kecil-kecil teman jadi kalau daunnya kecil itu menundakan ada kurang nutrisi kurang gizi beratnya ya nah kemarin kita udah taruh kembali di atasnya tambahan media tanam kalau bagus lagi pupuk kandang sebulan sekali secukupnya itu akan lebih bagus lagi teman-teman oke jadi memang kalau kita memang apa nanam tanaman buah dalam pot ya banyak harus ada banyak sentuhan ya banyak banyak tindakan banyak perawatan seperti itu udah mulai terlihat ya agak longgar jadi kalau daunnya paling strateginya itu sih kalau sedikit ada masalah Oh mungkin di daunnya nih nanti kita kita perbanyak lagi apa namanya pupuknya kemudian mungkin dari sisi matahari kurang sinar matahari ya air atau pupuk nah gitu atau mungkin juga karena di nah ini kan berada di bawah pohon ketapang namanya jadi sinar mataharinya tidak langsung kena nah itu juga jadi sebuah problem ya nah ini kita buat catatan-catatan siapa tahu nanti kemudian kita bisa perbaiki kembali ya jadi kelihatan juga taunya daunnya itu tua-tua teman-teman kerak udah berkerak ya udah tua banget oke ya seperti itu temen-temen review tentang jambu kristal mudah-mudahan segera muncul bakal buah mati kembali ya oke terima kasih dan ayo tetep menanam lah buat lingkungan